. Sudarlun badan jalan lintas Cotiri, Limpo, Aceh Besar mendapat perhatian dari sejumlah anggota Dewan. Kondisi jalan yang berlubang dan tergenang ditemukan pada beberapa titik lintasan tersebut. Anggota DPR Aceh Irawan Abdullah bersama Wakil Ketua DPR Kaceh Besar Zulfiqar Aziz dan sejumlah anggota melihat langsung kondisi di lapangan. Para wakil rakyat dari PKS ini mengaku kecewa terlebih badan jalan ini sebenarnya sudah pernah dilakukan pengaspalan. Jalan ini sebenarnya tahun lalu sudah diperbaiki sekali karena mungkin pertama sekali kualitas jalan yang dibuat khusus kontur tanah di sini yang parah kemudian banyaknya trek-trek yang lewat sehingga kondisi jalan semakin hari semakin parah. Nah, tentu itu kita berharap pada dinasti UPL Provinsi karena jalan ini sudah menjadi jalan lintas utama khususnya masyarakat yang ke kampus. Kita berharap bahwa ini untuk segera diperbaiki. Lintas Cot Iri Limpu ini sendiri mulai ramai dilintasi warga terutama kalangan mahasiswa. Dari Darussalam Aceh Besar, Asnawi Lui, Serambion TV